Intro Pendengar pendidikan di Indonesia setelah merteka mungkin telah memenuhi cita-cita Ki Hajar Dewantara pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada masa penjajahan Belanda Namun bagaimana tingkat pendidikan tinggi Indonesia masa kini? Beberapa universitas di Indonesia diantaranya Universitas Parahiangan Bandung, Universitas Kejamada Yogyakarta dan Institut Pertanian Bogor atau IPB berbincang mengenai peringkat itu Kami mulai dengan Bapak Profesor Indra Wijaya Lembaga apa Pak yang memberi peringkat untuk universitas-universitas di dunia? Kita dimandatkan oleh pemerintah untuk masuk dalam QS QS itu adalah lembaga pemeringkatan universitas di dunia Pusatnya di mana Pak? Kalau pusatnya itu di London ya Mereka sudah ada sejak tahun 2004 UGM sudah pernah ikut sejak 2006 Jadi QS itu menerbitkan yang disebut dengan QS World University Ranking Saat ini yang sudah masuk di QS World University Ranking itu ada sekitar 1.500 perguruan tinggi di dunia Tentu saja top-topnya itu ya dari MIT, Harvard, dari Stanford, itu dari US Kemudian dari Inggris itu ada Oxford, London School of Business dan berbagai yang lain Nah kalau untuk US itu Ranking tertinggi dari Asia itu adalah NUS National University of Singapore Jadi kalau NUS itu Ranking 8 dunia Itu yang paling tinggi dari Asia Jadi memang Singapur itu memang standar pendidikannya Saya kira sama dengan di Eropa maupun di Amerika Di samping mereka juga punya sumber dana yang sangat besar Untuk meng-hire dosen-dosen dari Amerika dan dari Eropa juga Kemudian ada juga dari China itu ada beberapa yang juga masuk di sana Jadi kalau 100 besar dunia itu yang paling banyak itu dari China Kemudian Jepang, Korea Kalau dari Asia Tenggara cuma dari Singapur Yaitu NUS dan NTU Nah Nanyang Technology University Kalau di Indonesia bagaimana Pak? Misalnya UGM? UGM itu ke-263 masih jauh dibandingkan dengan yang 100 besar Apakah UGM mempunyai target untuk mencapai suatu peringkat Pak? Kementerian Pendidikan itu memberi target Supaya beberapa perguruan tinggi Indonesia bisa masuk 100 besar ya Tapi memang terlalu muluk untuk jangka dekat Karena memang tidak mudah untuk bisa masuk ke jajaran itu Terutama sekali karena memang di Indonesia itu research and citation Masih sangat-sangat kecil Karena memang salah satu indikator penilaiannya adalah dari research and citation Kita beralih dulu ke Ibu Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia Seperti yang tadi dikatakan Profesor Indra Wijaya Tentang research and quotation Bagaimana dengan UGM? Untuk penelitian kita sekarang rajin sekali untuk mengembangkan network Bukan hanya untuk universitas tetapi juga dengan industri Jadi research tetapi juga sekaligus inovasi tetapi sekaligus juga hilirisasi Sehingga disini akan memberikan daya dukung juga kepada perankingan itu sendiri Karena perankingan itu sendiri biasanya juga bukan sekedar bagaimana mereka ada di publikasinya Tetapi juga sampai apa yang dirasakan oleh pengguna lurusan ataupun juga oleh masyarakat secara umum Kalau dalam hal alumni-nya Pak, apakah dengan alumni yang berprestasi bagus Mungkin malah misalnya menjadi Presiden RI Bapak Jokowi Dodo kan alumnus UGM juga ya Pak Apakah bisa dimasukkan juga di dalam daftar untuk menaikkan peringkat UGM? Sangat betul karena sekarang ini ada yang namanya employment outcome Jadi employment outcome itu ada dua hal Yang pertama mereka ingin tahu seberapa cepat lulusan kita itu dapat kerja Jadi mereka bertanya misalnya dalam satu tahun itu kira-kira berapa persen Ya ini dilakukan dengan survei Berapa persen dari mereka sudah mendapatkan pekerjaan sejak mereka lulus Jadi itu yang pertama Yang kedua adalah mereka akan mencari Mencari orang-orang top di bidang ilmu masing-masing gitu Lalu dilihat alumni-nya dari mana Ya jadi kalau saya ambil contoh Kita punya seorang dosen yang sangat terkenal di bidangnya itu Misalnya Prof. UUD itu dia ahli mengenai nyamuk malaria Dan dia termasuk top di bidang kesehatan Dan kita juga punya banyak lagi orang-orang yang misalnya top di CEO-CEO Ataupun di pemerintahan ya Seperti kita ketahui sekarang ini kan kita punya Salon presiden itu sebagian besar majority dari UGM Ya betul Kita temui dulu Prof. Ernan Rustiadi Wakil Rektor bidang riset, inovasi, dan pengembangan agro-maritim Bagaimana dengan Institut Pertanian Bogor atau IPB Pak Sebagai universitas yang khusus di bidang pertanian 51 dunia untuk by subject agriculture and forestry Dan ya IPB konsisten lah ya Sejak tahun 2016 sampai sekarang Selalu ada di 100 besar di dunia IPB dikenal mempelopori green revolution ala Indonesia ya Pak Apa aspek yang membuat IPB berhasil secara berkelanjutan Pak Pemeringkatan perbuatan di dunia itu memiliki banyak komponen penilaian Salah satunya komponen internasionalisasi ya Ukuran berapa banyak jumlah mahasiswa asing Seberapa banyak melubatkan pengajar asing Nah dalam hal mahasiswa internasional ya Kami memang sudah punya tradisi yang agak lama Kami banyak penerima mahasiswa awal bulannya Hanya dari sekitar Asia Penggara sendiri ya Karena IPB sudah selama menjadi tujuan belajar Bagi mahasiswa dari Malaysia Kemudian belakangan dari negara-negara ASEAN yang lain Kemudian kami fokus ke Global South Negara-negara belahan dunia selatan ya Atau Global South Dan salah satu fokus kami adalah negara-negara gerakan non-blok ya Nah itu banyak dari Afrika tuh Negara-negara kebualan Pasifik Di samping di Asia yang lain begitu Kami menyediakan belajar siswa Dan juga banyak dukungan dari program-program internasional Kembali ke Ibu Ova Emilia Apakah UGM juga menganut upaya internasionalisasi seperti IPB tadi? Internasionalisasi itu menjadi salah satu target juga Jadi misalnya untuk pendidikan ini kita berbanyak untuk double degree Jadi menyamakan antara standar di Indonesia Program studi yang ada di UGM dengan di luar negeri Sekarang ini kita sudah mungkin ada seratus lebih ya Program double degree dengan mitra asing, mitra luar Nah kemudian juga kita memberikan kesempatan anak-anak kita untuk Untuk apa elektif Kalau sekarang sih dengan namanya Isma ya Dengan magang keluar Itu juga akan memberikan tambahan bekal buat mahasiswa Jadi dia mempunyai agar mempunyai wawasan Dan daya saing yang bukan hanya dia melihat secara di Indonesia saja Tetapi secara global Terus kemudian juga sekarang sudah beberapa tahun ini Kita akan juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa asing Khususnya untuk mahasiswa di low middle income countries gitu ya Untuk bersekolah di UGM Itu juga salah satunya untuk memperbanyak lagi mahasiswa-mahasiswa asing sekolah di UGM Ya misalnya dari negara mana saja Ya negaranya bervariasi sih Yang menjadi fokus sekarang ini kan negara-negara di Oceania Terus kemudian di Asia ya Negara-negara low middle income Terus juga Afrika Nah dengan memperbanyak kehadiran mereka disini Di kampus itu kan memberikan heterogenitas dari interaksi Dan juga nanti internasionalisasi dari interaksi Anak-anak bangsa ini menjadi difasilitasi Jadi itu beberapa hal yang kaitannya dengan pendidikan Kalau misalnya untuk penelitian Kita sekarang rajin sekali untuk mengembangkan network Bukan hanya untuk universitas tetapi juga dengan industri Jadi riset tetapi juga sekaligus inovasi Tetapi sekaligus juga hilirisasi Sehingga disini akan memberikan daya dukung juga Kepada perengkingan itu sendiri Karena perengkingan itu sendiri biasanya juga Bukan sekedar bagaimana mereka ada di publikasinya Tetapi juga sampai apa yang dirasakan oleh pengguna lurusan Ataupun juga oleh masyarakat secara umum Kebali ke soal peringkat universitas Kini kita tanyakan kepada Prof. Tri Basuki Yuwono PhD Rektor Universitas Swasta Katolik Parahiangan Bandung Menurut Nature Index UNPAR itu nomor dua Dalam research publication di Indonesia Sedangkan menurut UNI Reng Kalau se-Indonesia UNPAR itu nomor 65 Sedangkan menurut QS Asia itu nomor 103 Jadi masing-masing lembaga pemeringkat itu Berbeda-beda dalam melakukan penilaiannya ya Pak Setiap perguruan tinggi di berbagai area itu punya Keunikannya sendiri-sendiri Misal bahwa perguruan tinggi Yang memiliki value tertentu itu tidak bisa terukur Misalnya contoh UNPAR itu mencoba melakukan pendidikan Yang berbasis memanusiakan, humanis Nah value tentang kekristenan, tentang kekatolikan, tentang humanis tadi Dalam standar internasional tidak terlihat Tidak bisa diukur Padahal kami harus berjuang di situ Itu value kami Kalau begitu sebenarnya ada yang harus dilengkapi lagi ya Pak Tentang standar internasional perguruan tinggi Kalau standar internasional itu diperlukan Betul, saya sepakat Tetapi memang yang perlu dilengkapi adalah Bagaimana nanti ukuran-ukuran tersebut itu Tetap bisa mengangkat sesuatu yang namanya local wisdom Yang namanya value Yang namanya spiritualitas Namanya identitas Itu harus bisa diangkat Bagaimana memanusiakan manusia itu penting gitu Dan itu bagaimana diangkat dalam ukuran standar tersebut Sehingga standar itu tetap saya kira Dan saya sangat sepakat bahwa Standar itu perlu berlaku internasional Tetapi indikatornya itu tidak bisa berlaku seperti sekarang Jadi harus punya indikator-indikator tambahan Yang bisa membedakan dan bisa mengangkat hal-hal yang bersifat value tadi Atau lokal tadi, atau spiritual tadi Menurut Bapak, apa yang unggul dari UNPAR? Nah kalau UNPAR itu berusaha menjadi sebuah perguruan tinggi yang memanusiakan Jadi value UNPAR adalah pada spiritualitas dan nilai dasar UNPAR Adalah memanusiakan manusia Sehingga UNPAR ingin lulusannya adalah orang-orang yang punya spiritualitas dan nilai-nilai Yang memenuhi kemanusiaan tadi Misalnya value tentang keperpihakan pada lingkungan Keperpihakan pada kemanusiaan Jadi itulah keunggulan UNPAR Terima kasih kepada para Profesor Perguruan Tinggi Bapak Indra Wijaya Ibu Ova Emilia Bapak Hernan Rustiadi Dan Tri Basuki Yuwono Saya Puspita Sariwati VOA Washington The Voice of America VOA Terima kasih